Israel menolak visa bagi pejabat PBB searing perselisian negara tersebut dengan organisasi internasional itu. Perwakilan Israel untuk PBB Gilad Erdan mengatakan dampak dari pidato sekjen PBB di Dewan Keamanan pada hari sebelumnya terus berlanjut. Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengkritik Israel yang memerintahkan evakuasi warga sibil dari utara ke selatan Jalur Gaza. Guterres juga mengatakan serangan Hamas terhadap Israel pada 7 Oktober 2023 tidak terjadi dalam ruang kosong karena Palestina telah menjadi sasaran pendudukan 56 tahun. Dari laporan koresponden Al Jazeera di New York, Gabriel Elizondo, banyak negara yang menyambut di pendekatan sangat seimbang. Israel disebut marah dan para pejabatnya meminta sekjen PBB untuk mengundurkan diri. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Israel Eli Cohen mengunggapkan kekecewaan terhadap Guterres. Cohen kemudian membatalkan pertemuan dengan Sekretaris Jenderal yang seharusnya diadakan pada selasa 24 Oktober sore. Dari pernyataan Guterres tersebut, Israel kemudian menolak mengeluarkan visa kepada perwakilan PBB. Yang menolak mengeluarkan visa untuk wakil Sekretaris Jenderal Urusan Kemanusiaan Martin Gdevitz. Sebelumnya, Erdan mengatakan bahwa Sekjen PBB telah menyatakan pemahamannya terhadap terorisme dan pembunuhan. Kemudian Guterres mengunggah cuplikan video bidatonya ke media sosial X dalam upaya untuk menunjukkan bahwa ia telah mengkritiki Israel dan Hamas di Gaza. Dalam bidatonya, keluhan para rakyat Palestina tidak bisa menjadi pembenaran atas serangan mengerikan yang dilakukan oleh Hamas. Serangan-serangan mengerikan tersebut tidak bisa membenarkan hukuman kolektif terhadap rakyat Palestina. Kementerian Luar Negeri ke Palestina mengecam seruan Israel agar Sekretaris Jenderal PBB mengundurkan diri dan menggambarkannya sebagai serangan yang tidak beralasan. Dalam postingan di ex-Kementerian Palestina menggabarkan posisi Israel sebagai perpanjangan dari rasa tidak hormat dan kurangnya komitmen terhadap PBB, piagam, dan resolusi mengenai Palestina. Guterres yang pekan lalu melakukan perjalanan ke penyeberang Rafah dalam upaya mendapatkan bantuan melalui perbatasan antara Mesir dan Gaza. Dalam bidatonya juga menyambut baik masuknya tiga konvoy bantuan sejauh ini. Namun Sekjen PBB mengatakan bantuan tersebut hanyalah setetes bantuan dari lautan kebutuhan. Sebagaimana Badan PBB untuk pengungsi Palestina undra memperingatkan bahwa mereka akan terpaksa berhenti bekerja pada hari Rabu karena kekurangan bahan bakar. Badan PBB untuk pengungsi Palestina berhenti bekerja pada hari Rabu karena kekurangan bahwa mereka akan terpaksa berhenti bekerja pada hari Rabu karena kekurangan bahwa mereka akan terpaksa berhenti bekerja pada hari Rabu. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.